Halo teman-teman, balik lagi di Daul Air Channel Oh iya sebelumnya, minal aidin wal fa'idin, mohon maaf lahir batin, selamat hari raya itu fitri Ini saya punya beberapa rizom tanaman buce palandra Tapi sudah lama ya ini, saya taruh di dalam tank dan sekarang tinggal seperti ini Dan mau saya potong-potong daunnya yang sudah jelek, sudah ada yang mau busuk, akarnya juga Ini karena kekurangan nutrisi ya Jadi seperti ini, hidup tak mau mati tak sekan Ini ada yang masih bagus, daunnya Ini jenis buce palandra paris Paris juga Terus ini black pink, tinggal 3 daun Nah ini black pink, tinggal 2 daun Terus ini juga Tinggal 2 daun Ini anakannya ya, ini tumbuh dari batang ya Ada 2 rizom Ini ya Oke, baiklah Akan saya potong-potong Maksudnya dipotong-potong, bukan dicacah-cacah ya Tapi dipotong biar rapi Mau saya tanam lagi ya Seperti ini ya teman-teman Ataupun nanti mau saya pindahkan ke tempat yang lain ya Ini akarnya, akarnya serabut Tapi ini belum ada tumbuh akar baru Seperti ini Ini udah mati Ini ikatnya menggunakan tali rafia biasa Daunnya habis Ini Ini ada daunnya udah jelas Kita potong Ini Ini Menggunakan benang Talinya menggunakan benang Ada kita yang menggunakan tali rafia ya teman-teman Masih bisa tumbuh lagi nantinya Ini Kita bersihkan Ini ada yang golong Akarnya panjang Ini akarnya panjang Matanya Ini udah Tunggu daun baru Masih kecil-kecil Ini kalau akarnya udah pusuk Masih ada kehidupan Masih bisa tumbuh Masih bisa tumbuh Masih kecil-kecil Masih kecil-kecil Masih yang Tidak Ini udah Masih juga Tapi Dibuang aja kalau seperti ini susah untuk tumbuh lagi karena pucuknya ini sudah busuk misalkan mau tumbuh lagi pun dia dari batang tumbuh tunas lagi tapi karena ini kalau kita lihat yang masih tumbuh cuma satu akarnya yang lain sudah berwarna hitam coklat sudah susah sudah busuk soalnya ini kalau untuk tumbuh lagi ini susah ini jenis pink ini sudah mati nah sudah busuk banyaknya sih jenis paris karena awalnya sebenarnya ini tanaman daun darat hidupnya di darat di tempat lembab ini anakannya tubuhnya dari batang kemudian ini untuk adaptasinya cepat bagus jadi rawat awi karena pertumbuhannya dari cip bagian ini akan tadi rapi ya bagusnya ini dikotong aja masih bagus masih seluruh di Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya Sampai jumpa di lain kesempatan Dan nantikan video selanjutnya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh